Tim Disaster Victim Identification atau DVI merilis 6 jenazah lagi korban kebakaran pabrik kembang api kosambi yang telah diidentifikasi. Tim DVI juga meminta keluarga untuk terus mengirimkan data penting atau pribadi korban guna memudahkan proses identifikasi. Ketua Tim DVI, Kombespol Pramujoko, menyatakan sejak dua hari lalu data-data antemortem tambahan yang dikirimkan oleh keluarga korban mulai banyak berdatangan. Menurutnya semakin banyak data yang dikirimkan maka akan semakin memudahkan proses identifikasi korban. Seperti saat mengidentifikasi jenazah Arius Lee Hardiawan yang diketahui memakai properti pakaian berwarna merah. Properti tersebut masih tersisa sedikit dan setelah dicocokkan sesuai dengan foto yang diberikan keluarga. Kombespol Pramujoko menegaskan proses post-mortem kini telah selesai dan tinggal menyamakan data dari post-antemortem. Karena itu, Pramujoko meminta keluarga untuk terus mengirimkan data penting atau pribadi terkait korban agar memudahkan proses identifikasi. Saat ini masih ada 32 kantung jenazah yang masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Ini kita bisa merilis enam, ya. Enam jenazah. Jadi misalnya, ngasih foto ke kita, giginya yang depan miring. Ada gingselnya. Nah, itu kita cocokkan. Jenazah sekian yang punya gigi miring yang gingsel mana? Kita data misalnya ada empat gitu. Kemudian dia ngirim lagi. Oh, ada foto ketika dia pakai jam. Nah, kemudian jangan kita cocokin. Oh, ternyata dari empat itu yang pakai jam ini. Atau misalnya begini. Ada yang pakai bekel. Jadi gitu. Makanya data anti-mortem itu berasal dari keluarga. Kita nggak tahu data anti-mortem keluarga yang ngasihkan ke kita. Makanya saya terima kasih pada rekan-rekan. Karena sosialisasi rekan-rekan telah banyak keluarga membantu ke kita untuk memberikan data anti-mortem, ya. Dan pemeriksaan itu nggak akan ada artinya ketika keluarga tidak bisa memberikan data anti-mortem. Kita nggak bisa mengidentifikasi tanpa adanya data anti-mortem dari keluarga. Terima kasih.